Halo semuanya, buat kalian semua yang lagi nyari jasa top up soul lane termurah dan terpercaya Kalian bisa langsung aja chat WA yang ada di link deskripsi ya Disana top up soul lane yang murah Satu dolarnya itu cuma 13 ribu, menurut gue itu udah murah banget Dibanding kalian beli pake pulsa, mahal, kena pajak Mendingan kalian bisa langsung aja top up disini ya cuy Misalnya kalian nanya, bang ini terpercaya gak sih? Ini worth it gak sih? Aman gak sih top up disini? Nah ini ada beberapa testimoni dari para sultan-sultan soul lane yang udah sering banget top up disini Salah satunya gue sendiri pun udah sering banget top up disini ya Nah kalian udah liat kan testimoninya? Jadi tunggu apa lagi? Top up soul lane reloaded termurah dan terpercaya hanya di Nurholis Diamant Score Bagi kalian para player newbie player atau player-player yang baru main Jika ingin mengetahui informasi tentang soul lane Kalian bisa langsung aja gabung di grup whatsapp soul lane yang ada di link deskripsi juga Disana kalian akan diberitahu informasi seputar soul lane Yang pastinya bakalan ngebantu banget buat kalian para newbie atau para player-player yang baru main soul lane Jadi kalian langsung aja join grup soul lane Indonesia yang ada di link deskripsi ya Terima kasih Kembali lagi bersama saya di channel Raffi Rizali Jadi video kali ini gue bakal bermain game soul lane Dulu ada lagi seperti biasa seperti video gue sebelumnya Oke kembali lagi bersama saya di game soul lane Kali ini sesuai janji gue Gue pengen nempah-nempah master force di hari terakhir ya Dan gue juga udah beli palu 100% nya Jadi tinggal gue tempah aja Dan bagi kalian yang mau tau gue nanti nukerin apa aja Boleh simak videonya sampe akhir ya Langsung aja kita claim dulu palu 100% Nah ini bagi yang belum tau 100% nya itu buat dapetin ini ya Nih ice core fire iron itu 100% Tapi yang ice core iron source itu chance nya lebih tinggi lah buat dapetin ya Kayak gitu ya Biasanya sih kalo udah pake palu 100% itu biasanya lebih hoki Tapi tergantung hoki masing-masing sih Gue mau nempah 250 ya Langsung aja kita tempah 5x 5x lah Oke udah disambut dengan 4 ice core iron source Lanjut 5x lagi 250 ya Ini kayaknya belum semuanya gue farming kayu nih Kurang kayunya kayaknya Oke dapet 4 lagi Oke dapet 2 gak apa-apa lumayan Dapet 4 lagi lumayan Wih lumayan dapet 4-4 mulai ya Dapet 2 Gak apa-apa lah yang penting dapet gitu Nah kalo kayak gini kan gak dapet nih males ya Mau 2 mau 4 ya Dapet lagi 2 Eh 4 Oke dapet 4 lagi Kenapa 4? 6 gak? 6 Kali-kali 6 apa ya Oke dapet 2 Lumayan lah Dapet 4 Nice Dapet 2 Dapet 4 lagi Oke dapet 6 akhirnya Tapi sama aja sih Tadi gue banyak ampasnya ya Oh shit man Oke lumayan terakhir dapet 4 Ini masih ada 10 Tapi nanti aja lah ya Udah capek gue nampaknya Kurang hoki Jadi gue udah dapet Sekitar 128 Ice core iron source ya Ini apa aja yang Mau gue tukerin Jadi kalian bisa langsung aja Simak Jadi yang pertama gue ke benefit exchange dulu Yang gue tukerin itu Yaitu Spirit Avatar Advancement Stone ya Ini penting banget Karena Wah susah banget nyarinya cuy Ini wajib sih Semua player ya Mau free player Mau player baru Mau player lama Ini wajib nih Jadi kalian wajib ngambil Spirit Avatar Advancement Terus buat newbie Gue saranin kalian ngambilnya ini dulu nih 650 cuman modal 13 Ini menurut gue worth it banget cuy Buat newbie ya Tapi buat old player juga boleh ya Gue juga ngambil sih soalnya Gue ngambil ya Mau newbie mau old player Boleh ambil ini Soalnya worth it Dapet 650 cuy Banyak banget Ini masih terbilang cukup mahal ya Kalau dibeli Oke Kalau gue ngambil dua ini doang Di benefit Sisanya gue mau ngambil di Ini Time limited exchange ya Udah pasti Immortal Harp SSS Ambil 240 Masih ada 71 Gue mau ngambil ini dua Element stone Karena butuh banget ya Karena butuh banget ya Gak banget sih Butuh aja gitu Gue sisanya ambil Immortal Harp Karena emang ini Dibilang mahal dan susah ya Bisa dibilang mahal dan susah Semuanya gue ambil disini Dapet 360 Wah Panen Immortal Harp SSS Jadi sekarang gue mau Langsung upgrade ya Ini masih ada 5 sih Nanti gue masih Masih tempat-tempat Masih ada 10 Ya semoga aja hoki gitu Ntar gue farming lagi Tadi yang gue ambil itu Ada Spirit Avatar Advancement Terus Elemental Stone Immortal Harp Sisanya Immortal Harp ya SS Plus sama yang SSS Jadi kalian bisa ikutin aja Yang tadi gue ambil nih Nih yang tadi gue ambil ya Satu dua Nah buat new player Bisa ambil hero Silahkan lah ya Yang mau ngambil hero nih Dapet 400 Cuma model 20 Menurut gue oke sih Tapi buat new player ya Buat old player sih Gue kurang nyaranin ya Hero sekarang SP kan OP nya Kalian kalo naikin god hero Juga nambah BP nya Yang gak terlalu besar gitu Nambah attribute juga gak terlalu besar Jadi kalian mendingan ngambilnya Ya Element Stone Atau Immortal Harp Itu udah paling oke sih Sekarang gue mau naikin Element Stone dulu ya Kita naikin dari Elemental Stone 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 Nah ini ya Dari HP Ini gue udah lama Gak upgradein ya cuy Oke Udah nambah 3 BN Udah nambah 3 BN Lumayan Lulus tadi Immortal Harp ya Ini pengen gue jadiin Satu set lagi Buat di tank kali ya Buat di tank Walaupun gue udah gak pake tank Nanti persiapan buat Angelsian Rensyu Yang SP Kan hero tank tuh Nah ntar gue ambil Jadi udah ada gitu Sekarang gue mau coba ambil Ini butuh berapa sih 80 ya Gila satu set ya Abis itu Seperti biasa Pokoknya di lineup pertama dulu sih Kalo kalian mau pake Immortal Harp ya Lineup pertama dulu aja Lineup support ntar aja cuy Yang SS ya Ntar abis kalian Dan di lineup pertama Kalian bisa langsung Namanya tuh Ini cuy Berspirit ya Berspirit ini Wah ngaruh banget cuy Berspirit Wajib sih Gue lepas dulu Mau gue ganti Nambah BP nya juga gede banget Wah liat BP gue udah 670 ya 670 BN cuy Itu baru gue fusion ya Baru gue sintesis Ini belum gue cari Rengkarnate nya kan Nah ini pengen gue cultivate dulu ya Tadi kan dapet cultivate 500 tuh Itu lumayan kebantu banget ya Jadi kalian liat aja Apa aja yang gue upgrade Nah gue pengen regen red dulu ya Udah nambah BP 7BN ya 7,6BN Lumayan kan Kita regen dulu regen red Oh ini bisa di upgrade nih Ini butuh banget tuh Liat kan Martial sword spread avatar Nambah BP nya Berapa tadi Sekarang ke immortal herb SSS ya Pokoknya kalau cultivate Gue saranin buat di 1 set gitu ya Soalnya namain Speed Cultivate Speed kalau gak salah deh Diratain pokoknya Ratain plus 5 plus 5 PVP and increase speed by 2400 point Gila Speed 2400 point Bayangin Gede banget kan Jadi yang penting bisa di cultivate Kalau kalian mau pasang 1 set di linea pertama ya Oke Udah nambah 675BN Ini gue tuker ke Zooking sih Kayaknya sih Kan nambah BP kan Nah ini berspirit ya Tadi kan gue reset tuh Jadi berspiritnya juga kelepas Jadi sekarang gue pengen naikin berspiritnya Yang SS Plus ya Ntar rencana gue pasangin lagi Yang SS Plus Oke sip Kita berspirit aja Tuh nambah BP-nya kenceng banget cuy Imo tarap doang ya Beuh Nice Terus upgrade terus Upgrade terus Beuh Oke Nah udah rank 5 Inspire Belum bisa ya Ini berspirit udah max semua ya Rank 5 Rank 5 Terus nanti tinggal gue pasangin 1 lagi Satu set lagi Di lineup support Sekarang gue mau namanya Berspirit yang SSS Mau gue ke rank 3 dulu Oke Oh iya bener 80 ya Sip Udah rank 3 Rank 3 Sekarang Oscar rank Oh ini Oscar belum nih Kita butuh 9hz Negonian Bang kenapa kok lo diratain Immortal Orb-nya Berspirit-nya Nah itu karena Kalo kita ratain Berspirit Nanti yang ada namanya Immortal Orb Resonance Di PvP ya Itu ngaruh banget Ke PvP kalian Namanya Immortal Orb Resonance Nanti gue kasih tau udah Wah gila gue Nambah BP berapa ini ya Makanya ini worth it banget sih Di top of di Master Force tuh Menurut gue terworth it ya Oh 688 BN Oke ntar gue lanjut lagi Udah nambah 14 BN Berarti tadi gue nambah berapa tuh Nambah banyak lah ya Sekarang gue mau berspirit Di Mortal Orb support ya Tadi gue ada yang SS Plus Nah yang SS Plus ini Lumayan kan tadi gue dapet 600 tuh Jadi bisa gue Ini cultivate bisa lagi Nice Kita cultivate aja Nah berspirit Nah ini ada 200 200 Semuanya nih Oke udah 691 Terus aja Kita karang 3 Masih kurang ternyata ya Oke udah nambah 693 Oh ini juga belum nih Yang ngetek Masih kurang ternyata Wah gila Berspirit Butuh banyak bahan banget ya Nah itu ya kurang lebih ya Berspirit Oke ternyata 5 BN lagi 700 BN ya Aduh Sayang banget nih Gue kurang bahan Oh iya tadi ya Gue mau ngasih tau buat Namanya Immortal Presonance Ini ya Immortal Presonance gue Udah pasti nyala tuh Kamu bisa liat Itu ya SS Immortal Herb Equip berspirit Reach level 18 Plus 45% attack Magic Defense HP dan lain-lain lah ya Tuh Ini gue berlevel 6 Nanti kalo udah level 7 Tambah naik-tambah naik Maksimal sampai 75% Dapet penambahan Attack Darah Magic Defense Dan Physical Defense Berfungsi banget Menurut gue ya Oke langsung aja Gue pengen battle terakhir Oke deh Mungkin cukup sekian kali ya Videonya Semoga video ini bisa membantu Buat kalian yang masih bingung Harus ngambil apa aja Di Master Force Sebenernya tuh Pilihan kalian sih Mau ngambil apa aja ya Cuman gue cuman bisa nyaranin gitu Kalian mau ikutin gue silahkan Kalo enggak juga gak apa-apa cuy Tapi lumayan ya Tadi gue nambahnya 30 band lebih Dari upgrade Metal Herb Gue juga udah gak kasih tau Cara upgrade atau gimana Jadi kalian bisa ikutin aja Jadi makasih banget Yang udah nonton sampaikan Untuk kalian Jangan lupa untuk di like share Comment dari subscribe channel ini Dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian dapat menerima Pendidikan terbaru dari channel ini Saya Raffi Rizali Pamitkan diri Goodbye Salam Gamers Bagi kalian semua yang Lagi nyari jasa top up Soul and Reloader Termurah Dengan rate 13.000 Kalian bisa langsung aja Chat WA yang ada Di link deskripsi ya cuy Terima kasih